tentang sebuah peluang usaha, sebuah peluang bisnis, yang dimana merupakan peluang social advertising bisnis pertama di Indonesia, dimana kita bisa merubah hiburan menjadi yang namanya penghasilan untuk kita semua. Nah sekarang ini dunia berubah dengan sangat cepat sekali. Sekarang semuanya ada dalam genggaman handphone kita. Kalau misalkan kita bicara namanya trend digital. Nah trend digital ini sudah mulai merebak kemana-mana, kita sekarang semua juga sudah mengalaminya, dimana mulai ada yang namanya lembaga keuangan di handphone kita, kita bisa bayar menggunakan handphone, kita melakukan transaksi melalui handphone kita, kita juga bisa belanja lewat handphone kita dengan e-commerce dan lain-lain, lalu kita juga bisa memanggil transportasi seperti taksi, seperti ojek, dan lain-lain melalui handphone kita. Perubahan dunia ini terjadi dengan sangat cepat sekali. Tiga jenis ini adalah yang paling banyak orang buat, karena Indonesia ini memiliki market yang sangat besar sekali, oleh karena itu banyak sekali orang-orang yang menggunakan lembaga keuangan ini, pembayaran dengan digital, belanja digital, mau transportasi juga pakai digital semua. Tapi ada satu usaha yang mungkin nggak terlalu banyak orang yang fokus di sana, yaitu adalah media promosi dan iklan. Nah Bill Gates juga pernah bilang bahwa jika bis kita tidak bergeser ke online, maka kita sedang mempersiapkannya untuk bangkrut. Makanya banyak sekali perusahaan-perusahaan juga yang menggunakan media promosi ini mulai berguguran, seperti misalkan contoh billboard di jalan raya makin hari makin kosong, nggak ada yang pakai. Kenapa? Karena biayanya tinggi. Lebih baik mereka promosinya lewat internet, lewat digital, jauh lebih murah, jauh lebih efektif. Nah, kita bicara soal media promosi dan iklan ini, media promosi dan iklan tidak pernah bisa hilang, hanya bisa berubah bentuk. Dari waktu ke waktu cuma bisa berubah. Tahun 1980, itu perubahan dimulai dengan mulut lewat mulut. Jadi iklan dilakukan dengan mulut lewat mulut. Lalu tahun 1990-an, iklan dilakukan dengan media cetak, dengan brosur, pamflet, majalah, dan lain-lain. Tahun 2000-an, mulai berkembang ke media siaran dengan TV, radio. Jadi banyak sekali orang-orang yang juga melakukan siaran, iklan melalui TV, melalui radio, sangat efektif tahun 2000-an. Dan tahun 2010 ke atas, iklan mulai beralih ke media internet. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mulai memasarkan produk dan jasanya melalui media internet. Jadi zaman semakin berubah, dan perubahan semakin terus terjadi. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang iklan di internet. Nah pertanyaannya sekarang, emang perusahaan-perusahaan besar itu iklannya besar ya? Nah ternyata menurut survei, menurut riset kami, biaya promosi dan iklan setiap perusahaan itu, yang perusahaan-perusahaan besar itu sangat besar sekali biayanya. Seperti contoh misalkan Adidas. Adidas mengeluarkan 47 triliun rupiah untuk biaya marketingnya tahun 2018. Yang Anda bisa lihat juga di sini yang lain, Nike 50 triliun, Coca-Cola 55 triliun, Nestle 80 triliun, PNG 130 triliun, Samsung 145 triliun tahun 2017. Anda bayangkan, sebanyak itu nilai yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk marketing, terutama untuk promosi dan iklan. Nah kalau kita juga lihat di Indonesia, menurut eMarketer.com, pengeluaran Indonesia untuk digital advertising berbasis smartphone tahun 2019 itu mencapai 37 triliun rupiah. Sangat tinggi sekali. Karena tahun 2015, baru 1 triliun rupiah. 4 tahun kemudian, meningkat dari 1 triliun menjadi 37 triliun rupiah. Itulah kenapa banyak sekali perusahaan-perusahaan sekarang yang melakukan advertising-nya, melakukan iklannya melalui smartphone, melalui aplikasi. Nah sekarang pertanyaannya gini, banyak sekali orang-orang yang bikin aplikasi, banyak perusahaan yang membuat aplikasi, dan kita download dan pakai secara gratis. Nah pertanyaannya, itu perusahaan untungnya dari mana ya? Kok bisa sih dia kasih kita pakai secara gratis? Nah, kalau misalnya kita bicara soal perusahaan, perusahaan itu membuat sebuah aplikasi. Nah aplikasi ini, kita sebagai pengguna download dan menggunakan secara gratis. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya perusahaan mendapatkan uang? Sebenarnya, perusahaan mendapatkan uang dari 2 hal. Yang pertama namanya pembelian dalam aplikasi atau iklan. Pembelian ini misalkan contoh, kalau misalkan kita main game, ada yang namanya coin, ada yang namanya gem, ada yang namanya macam-macam lah ya, namanya-namanya. Tapi kita beli di situ untuk kita bisa main gamenya. Ada yang seperti itu. Ada juga orang-orang yang misalkan aplikasi edit foto, beli template, beli kuas, beli apapun itu. Pembelian dalam aplikasi. Tapi saya yakin diantara teman-teman semua, tidak banyak diantara kita yang sering melakukan pembelian itu. Sekali mungkin pernah, tapi nggak mungkin sering. Ya, dan pemasukan utamanya perusahaan dari mana dong kalau kita belanjanya nggak sering? Yang paling besar adalah dari iklan. Karena iklan ini rutin. Tiap dari kita pasti sempat menonton iklan itu, dan perusahaan itu akan dapat keuntungan dari sana. Nah, keuntungan itulah yang akan dipakai untuk aplikasinya. Untuk menumbangkan aplikasinya lagi. Nah, kalau kita bicara soal iklan, yang paling besar di Indonesia, yang paling besar di dunia adalah dua. Dua perusahaan penguasanya, yaitu Google Group dan Facebook Group. Google dengan ada YouTube-nya sangat besar sekali, ada Google Ads-nya juga, Facebook juga dengan Facebook Ads dan IG Ads, dan berbagai macam produk mereka yang lain. Nah, pertanyaan saya, kita sebagai pengguna aplikasi tersebut, pernahkah kita merasakan keuntungan nominal tersebut? Anda bisa lihat nominalnya 1.000-an triliun. Ada yang bahkan sampai ratusan triliun. Saya yakin Anda juga masih punya aplikasi ini di handphone Anda. Tapi pertanyaannya, pernahkah kita dapat keuntungan dari sana? Ya, kan tentunya enggak ya. Jadi kita pengen sekali dapat keuntungan dari sana, gimana caranya? Sebenarnya caranya ada. Caranya adalah, yang pertama, kita mesti mengerti dulu, jumlah penggunanya berapa banyak. Kalau kita lihat di sini, salah satu yang paling berkembang sekarang di Indonesia adalah YouTube yang paling bawah. YouTube ini menjadi perkembangan sosial media yang tertinggi sekarang di Indonesia. Kalau misalnya kita mau cari keuntungan dari YouTube, bisa enggak? Saya yakin Anda juga tahu. Jawabannya bisa. Caranya adalah dengan cara jadi YouTuber. YouTuber ini sangat sederhana. Anda bikin channel YouTube, bikin video, masukin ke channelnya, masukin ke dalam YouTubenya, lalu secara otomatis nanti akan ada perusahaan pengiklan yang akan dimasukkan oleh YouTube di dalam video kita setelah kita mencapai subscriber tertentu ya, setelah kita mencapai syarat tertentu. Lalu tugas kita adalah memperbesar penonton kita, memperbesar database penonton kita. Makin banyak yang nonton, makin besar juga penghasilan kita. Penghasilan datang dari mana? Karena pengiklan akan bayar ke YouTube, YouTube akan bagi profit ke kita sebagai YouTuber. Sangat sederhana sekali sistemnya. Kita tinggal bikin konten, kita masukin ke dalam YouTube, lalu kita bisa dapat uang dari sana. Dan kalau misalkan di Indonesia sekarang, banyak sekali, bahkan di dunia ya, banyak sekali orang-orang yang sudah cita-cita, yang ingin jadi YouTuber. Kenapa? Karena penghasilannya besar. Karena semakin besar database penonton kita, semakin besar juga penghasilan kita. Seperti misalkan Atta Halilintar. Beliau punya penghasilan 22 miliar dari YouTube. Karena beliau menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Bahkan mungkin bisa dibilang yang tertinggi nih, tahun 2019, tahun 2020, subscriber terbanyak di Asia Tenggara. Jadi penghasilan beliau sangat besar sekali dari YouTube. Nah, banyak sekali orang pengen jadi seperti itu, tapi nggak semua orang bisa. Kenapa? Karena tidak mudah. Karena ada beberapa hal yang perlu Anda siapkan. Seperti misalkan contoh ide yang kreatif, peralatan, studio, kameramen, video editor, bangun database-nya lagi. Jadi banyak banget yang harus dipersiapkan. Ya, dan nggak semua orang bisa. Nah, sekarang saya pengen perkenalkan sebuah konsep yang namanya social advertising. Dimana kita sebagai pengguna bisa mendapatkan keuntungan dari dunia peniklanan dengan cara yang jauh lebih mudah. Anda nggak perlu kameramen, nggak perlu ide, nggak perlu konten, nggak perlu bikin video, dan lain-lain, nggak perlu. Tugas Anda adalah, ngikut aja caranya. Caranya gimana? Caranya gini. Perusahaan membuat sebuah aplikasi. Aplikasi ini akan ada pengiklan yang memasang iklan di aplikasi kita. Tugas kita adalah nonton video dan iklan tersebut. Ya, maka perusahaan akan mendapatkan penghasilan dari pengiklan tersebut dan perusahaan akan membagi profit-nya kepada kita. Ya, nah tugas kita adalah bangun database penonton. Karena dari database penonton ini, mereka akan menonton video dan iklan yang sama dan kita akan dapat penghasilan tambahan lagi dari sana. Ya, sangat sederhana sekali. Kita nggak usah bikin konten, kita bisa mendapatkan keuntungan dari dunia peniklanan ini. Ya, nah perusahaannya apa yang kita pengen aja kerjasama? Perusahaannya namanya Future ViewTech. Perusahaan ini baru berdiri tahun 2019 akhir. Ya, dan sudah tertertifikasi oleh Kominfo juga sekarang. Jadi, Anda nggak usah khawatir. Visinya adalah untuk menjadi perusahaan dengan big data terbesar di Asia Tenggara. Sementara misinya adalah membuat internet bisa bekerja untuk kita semua. Ya, jadi bukan kita kerja memanfaatkan internet, tapi internetnya yang kerja buat kita. Jadi, kita bisa menerima penghasilan dengan internet yang bekerja untuk kita. Sangat menarik, bukan? Nah, aplikasinya apa yang kita sedang buat? Aplikasinya adalah namanya VTube. Sebuah konsep social advertising di mana kita bisa menikmati profit sharing dari digital advertising. Siapapun di antara kita, semuanya bisa. Caranya gimana? Caranya adalah Anda hanya perlu daftar dalam aplikasinya, dia pendaftarannya 100% gratis, tidak ada biaya sama sekali, tidak ada tambahan biaya sama sekali. Dan perusahaan tidak boleh menerima uang sepeserpun dari anggotanya. Jadi, Anda nggak usah khawatir. Ini bukan penipuan, karena apa yang mau ditipu juga, Anda juga nggak bakal keluar uang. Ya, biaya pendaftarannya 100% gratis. Oke, nah, misi hariannya adalah Anda nonton 10 video iklan per hari. Satu video iklan kira-kira sekitar 30 detik, jadi sekitar 5 menit. Oke, nah, Anda perlu download di Play Store dan App Store tergantung handphone Anda apa. Lalu Anda lakukan registrasi, lakukan verifikasi. Registrasi ini nomor handphone dan lain-lain, verifikasi ada nomor KTP dan lain-lain. Nah, setelah Anda selesai melakukan verifikasi, maka Anda akan mendapatkan misi novice secara gratis. Nah, misi novice ini apa? Misi novice ini adalah sebuah misi yang berlaku selama 40 hari. Nah, setiap kali Anda selesai menyelesaikan misinya, misi yang tadi ya, 10 video iklan, 30 detik per hari, 5 menit per hari, 10 iklan, 10 video iklan. Setelah Anda selesaikan misi, Anda akan dapat 0,3 view point setiap hari. Oke, nah, kalau misalkan 40 hari, berarti Anda akan dapat 40 dikali 0,3, Anda akan dapat 12 view point. 12 view point ini akan Anda pakai untuk membeli yang namanya paket membership. Paket membership ini kita sebut, tipe poinnya adalah personal point. Personal point ini adalah poin yang dihasilkan dari Anda nonton iklan. Anda harus ingat, satu paket hanya berlaku selama 40 kali misi harian, atau kita sebut 40 hari, dan perlu diperpanjang untuk menikmati poin. Kalau misalkan Anda tidak perpanjang paketnya, secara otomatis Anda tidak dapat poin. Oke, jadi harus ada paket yang aktif. Paketnya disebut sebagai bintang 1. Ingat, Anda sudah punya 12 view point gratis dari yang pertama, Anda pakai 12 itu untuk beli yang pertama. Namanya bintang 1, biayanya 10 VP, 10 view point. Jadi Anda pakai 12, beli 10, masih ada ekstra 2, masih ada untung 2. 2 ini Anda bisa pakai nanti untuk yang berikutnya. Nah, lalu ketika Anda beli 10 ini, Anda akan melakukan hal yang sama, nonton misi harian yang sama, 10 kali per hari, Anda akan dapat income 0,3 VP per hari, sama seperti yang tadi. Tapi bedanya, Anda bisa melakukan aktifasi sampai 8 paket di bintang 1 ini. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau misalkan Anda sudah punya paket, Anda tadi 12 ya, Anda beli 10, Anda sudah punya 1 paket di bintang 1. Anda kumpulin nih point, nanti point akan ada 3 jenis, saya dapatin point. Anda kumpulin, 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 Anda sudah punya 10 lagi, Anda bisa tarik 10 point itu untuk jadi keuntungan Anda, atau Anda bisa masukin lagi, beli lagi paket di bintang 1 yang kedua. Kalau Anda sudah punya paket di bintang 1 yang kedua, maka income Anda akan jadi 0,6 VP per hari. Kalau misalkan Anda 3, Anda jadi 0,9. Ada 8, Anda jadi 2,4 VP per hari. Jadi Anda bisa maksimal 8 paket dalam satu waktu yang bersamaan. Pertanyaannya sekarang keuntungannya berapa? Keuntungannya adalah, tadi kan Anda ingat ya, kalau misalkan 1 paket, berarti 0,3 dikali 40 dapat 12, 12 sepuluhnya pakai per panjang, untung bersihnya 2. Nah 2 VP 1 paket, kalau ada 8 paket berarti 16 VP. Kalau misalkan ada 16 VP, keuntungan rupiahnya berapa? 1 VP ini 1 USD minimal, bisa naik tapi tidak bisa turun di bawah 1 USD. Jadi kalau misalkan kita hitung yang paling rendah saja 1 USD, kira-kira itu 200 ribuan. per 40 hari, kalau Anda sudah punya bintang 1-nya. Nah, ada lagi bintang 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalkan bintang 2, biayanya beda, 3 beda, 4 beda, 5 beda, 6 beda, Anda bisa lihat sendiri. Biayanya beda, income-nya beda, total aktifasinya beda, keuntungannya juga beda. Keuntungannya jadinya berapa yang bisa kita dapetin? Kalau misalkan keuntungannya di bintang 2, kira-kira sekitar 1 juta, di bintang 3, kira-kira 4 juta, di bintang 4, 7 juta, di bintang 5, 20 juta, di bintang 6, Anda nonton selesai misinya, misi sama saja. Mau berapapun paket yang Anda punya, misinya tetap 10 video iklan per hari. Nah, menariknya adalah, Anda bisa beli semua paket ini dalam satu waktu yang bersamaan. Jadi, bintang 1 bisa punya 8, bintang 2 punya 4, bintang 3 punya 2, bintang 4 punya 2, bintang 5 punya 1, bintang 6 punya 1. Semuanya bisa Anda buka dalam satu waktu yang bersamaan. Ketika semuanya sudah kebuka, maka secara otomatis, Anda punya potensi income bersih 70 juta rupiah dalam waktu 40 hari. Anda bayangin, Anda hanya perlu nonton iklan saja, Anda bisa dapat penghasilan sampai 70 juta rupiah 40 hari. Ini kita bicara 1 VP 1 USD. Gimana kalau kita bicara 1 VP 2 USD, tentu penghasilannya akan jauh lebih besar lagi. Oke, nah, banyak juga teman-teman yang bilang, wah, ini mah angkanya gede banget. Maksudnya nonton iklan dong bisa penghasilan sebesar ini? Saya bilang, iya, bisa sebesar ini. Tapi saya nggak bilang, untuk sampai ke sini, itu caranya gampang. Enggak. Penghasilan yang besar tentu butuh perjuangan yang besar. Dan juga mesti berjuang. Kok bisa perlu berjuang pak? Karena, bintang 6 ini biayanya 10 ribu VP. 10 ribu kan banyak. Kalau misalkan Anda pertama bintang 1, untungnya cuma 2, untuk beli 10 ribu, kan lama sekali. Benar nggak? Butuh waktu yang sangat lama sekali, dan mungkin hampir nggak mungkin. Itulah kenapa Anda harus mencari poin dari yang kedua. Yaitu yang namanya referral point. Referral point ini, kita dapatkan dari setiap kali kita mengajak teman kita untuk bergabung. Jadi, kalau misalkan kita sudah menyelesaikan misi, dan referral kita menyelesaikan misinya juga, maka kita akan dapat 5% dari personal point yang mereka dapatkan. Oke, contoh, kalau misalkan kita punya referral A, referral A mendapatkan 10 VP setiap hari, maka kita akan mendapatkan 5% dari 10 VP itu. Kita akan dapat 0,5 VP per hari, berarti kira-kira sekitar 6 ribuan, per bulan kira-kira 200 ribuan. Kalau ada 10, ada kali 10, ada 100, ada kali 100. Jadi, makin banyak, makin bagus. Ingat, semakin besar database, semakin besar juga penghasilan kita. Nah, untuk mendapatkan, kalau misalkan kita punya referral B, referral B misalkan dapatkan 610 VP setiap hari. 610 VP adalah maksimal 1 orang bisa mendapatkan VP dari personal point. Maksimal 610 VP setiap hari. Kalau misalkan ada rekan kita, teman Anda yang mendapatkan 610 VP setiap hari, maka kita akan dapat 5%-nya yaitu 30,5 VP setiap hari. 30,5 VP kira-kira sekitar 400 ribu rupiah, per bulan kira-kira sekitar 12 juta. VP ini bisa Anda pakai untuk beli paket membership yang tadi, untuk beli bintang 6-nya, untuk beli bintang 5, 4, 3, dan seterusnya, Anda bisa beli di sana. Dan, atau Anda juga bisa melakukan penarikan uangnya. Anda mau menarik jadi rupiah, jadi uang Anda, terserah. Itu pilihan di tangan Anda. Mau beli paket boleh, mau retarik boleh, terserah. Tapi Anda perlu ingat satu hal, semakin besar database penonton kita, semakin besar juga penghasilan kita. Semakin banyak teman-teman yang kita ajak, semakin besar juga penghasilan kita. Oke? Nah, itu referral point. Yang ketiga, ini adalah yang paling besar. Namanya group point. Group point ini dibagiin ke kita, diberikan ke kita, dari biaya penarikan semua member. Jadi, setiap kali kita mau melakukan penarikan, penarikan uang, akan ada biayanya. Nah, biayanya ini akan ditentukan, dari yang namanya experience. Experience ini, satu referral kita bertambah 10 experience, kalau misalnya kita menarik uang, berkurang 10 experience. Contoh, kalau misalkan saya ngajakin 10 orang, berarti saya akan dapat 50 dikali 10 orang, yaitu 500 experience. Nah, setiap kali saya melakukan penarikan, 500 ini akan berkurang 10, akan jadi 490 experience. Jadi, dia bisa naik dan turun. Nah, ini menentukan biayanya. Biayanya di sini. Kalau misalkan experience-nya 0, biayanya 50%. Jadi, kalau misalkan kita mau menarik 10 poin, biaya 50%, kita mesti keluarin 15. 10-nya jadi penghasilan kita. Nah, 5 poinnya ini, biayanya ini, 50%, 5 poinnya ini, akan dikumpulin dari semua member di dalam satu perusahaan, dan akan dibagikan ke orang-orang yang memenuhi syarat. Syaratnya saya jelasin setelah ini. Oke? Nah, jadi Anda perlu ingat, untuk experience akan menentukan biaya penarikan, dan presentase tergantung dari situ. Kalau level 2, 200 experience 35%, minimal. Level 3, minimal 400 experience, biaya 30%. Level 4, minimal 2.000 experience, 28%. Level 5, 5.000 experience 25%. Jadi, paling kecil 25%, paling besar 50%. Oke? Ini biayanya. Nah, ada juga cara yang kedua. Ini atau ya, cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan menyelesaikan misi. Dengan Anda punya referral, yang menyelesaikan misi. Tapi, referral Anda syaratnya adalah minimal, misinya paket bintang 2. Bukan bintang 1, tapi harus bintang 2. Kalau misalkan Anda punya referral, yang selesai misi minimal bintang 2, ada, tidak ada orang, 50%. Kalau ada minimal 2 orang, itu Anda dapat 35%. Kalau ada 4 orang di referral Anda, Anda dapat 30%. 8 di referral Anda, 28%. 12 di referral Anda, 25%. Jadi, Anda hanya perlu bantu tim Anda, bantu teman-teman Anda, untuk mereka mengerti paketnya seperti apa, mengerti cara kerja bisnisnya seperti apa. Maka, ketika mereka sudah punya bintang 2, Anda akan dapat biaya penarikan yang jauh lebih murah. Oke? Sangat sederhana sekali. Nah, misalkan saya mau contohin. Kita nggak bicara langsung yang paling murah lah, 25%. Kita bicara yang tengah-tengah aja. 30% lah kita bicara. Misalkan, saya mau menarikan 30 VP, dan saya ada di level 3, 30%. Maka, biaya penarikan kita adalah 30 VP dikali 30%, yaitu 9 VP. Maka, biaya yang perlu kita keluarkan adalah, jumlah yang perlu kita keluarkan adalah 30 VP ditambah 9 VP, totalnya 39. 39 VP kita berikan, 30 VP akan jadi penghasilannya kita, 9 VP akan jadi, dikumpulin oleh perusahaan, dan akan dibagikan lagi ke orang-orang yang menerima syarat. Nah, syaratnya apa aja? Syaratnya adalah, kita perlu ingat, bahwa untuk menentukan group point ini, kita butuh yang namanya exposure. Kalau tadi experience, yang ini namanya exposure. Exposure ini akan menentukan peringkat Anda. Peringkat Anda adalah yang namanya bronze, silver, gold, platinum, dan diamond. Bronze ini syaratnya adalah, tidak ada syarat exposure, Anda hanya perlu 20 orang, referral Anda yang menyelesaikan misinya. ketika ada 20 orang menyelesaikan misi, Anda qualified di bronze, Anda akan dapat 15% dari total pool, dibagiin ke orang-orang yang qualified di peringkat yang sama. Oke, nanti saya jelasin setelah ini, untuk yang presentase ini. Nah, untuk silver, syaratnya adalah team exposure 200, referral sama semua ya, 20. Team exposure 200, maksudnya ada 200 di bawah tim Anda, semuanya, yang memenuhi syarat sebelah kanan. Anda bisa lihat. Kalau misalkan bintang 1, 1 exposure-nya, bintang 2 exposure-nya 10,33, dan seterusnya. Contoh, maksudnya exposure gimana? Maksudnya gini, kita ngajakin A, ngajakin si B, si B menyelesaikan misi, maka si B akan mendapatkan view point, atau VP. Kita sebagai pengundangnya, si A sebagai referral-nya, sebagai orang yang mengundangnya, mendapatkan referral point, berupa VP juga. Nah, selain mendapatkan referral point itu, si pengundang juga akan mendapatkan exposure ini. Jadi, kalau misalkan mereka, si A ngajakin si B, si B punya 5 bintang 1, maka si A akan mendapatkan 5 exposure, ketika si B menyelesaikan misinya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat, tim exposure 200, berarti Anda ada 200 bintang 1, di dalam tim Anda. Atau ada 20 bintang 2. Terserah sama yang mana saja, yang pasti di total ada 200, Anda sudah qualified di silver. Di silver pun Anda akan dapat paket bintang 1 gratis, di gold juga Anda semua dapat paket bintangnya ya. Bintang ini hanya gratis 1 kali saja. Untuk mulai gold, platinum, dan diamond, itu sudah ada minimal syarat tim. Jadi, ada tim besar, ada tim kecil. Tim besar adalah 2 tim dengan jumlah exposure terbesar, dan sisanya adalah yang kecil. Jadi, kalau misalkan Anda butuh referral 20 yang selesai misi, dari 20 itu, ada 2 yang besar, totalnya 1.600 exposure, 18 sisanya 400 kecil. 400 exposure ya, untuk tim kecilnya. Nah, kalau yang platinum juga sama, 8 ribu dan 2 ribu, diamond, 80 ribu dan 20 ribu. Untuk menjelasan syarat lebih lengkap soal group point ini, Anda bisa lihat video pendalaman marketing plan, atau Anda bisa tanya dengan pengundang Anda untuk informasi yang lebih jelas. Nah, saya mau simulasiin saja biar semuanya paham, bahwa kita asumsikan, misalkan biaya penarikannya 200 ribu view point per hari, misalkan. Maka akan dibagikan ke bronze 19%, silver 20, gold 30, platinum 20, diamond 15. Anda bisa lihat angkanya di sana. Nah, kalau misalkan yang qualified, yang memenuhi syarat, bronze ada 1.790, silver 100an, gold 100an, platinum 40an, diamond 15an, akan dibagikan sesuai. Jadi, kalau misalkan kita ambil contoh yang bronze saja ya, 30 ribu view point, akan dibagikan ke 1.790 orang secara merata, yaitu totalnya 16,75 VP. Silver akan dapat segitu, 200an, gold 400an, platinum 800an, diamond 2000. Jadi, kalau kita lihat, semakin ke kanan, semakin besar angkanya. Kenapa? Karena yang memenuhi syarat, semakin sedikit. Nah, kalau dirupiahkan kira-kira sekitar 220 ribu untuk bronze per hari, diamond yang paling besar bisa 20 jutaan per hari. Kalau per bulannya bisa sampai 6 jutaan lebih, kalau diamond bisa 800 jutaan, bahkan bisa sampai miliaran. Karena kita nggak tahu biaya penarikannya berapa, biaya penarikannya bisa saja lebih besar daripada ini, bisa saja lebih kecil. Kita nggak tahu. Tapi perhitungannya seperti ini. Kalau kita ambil perhitungan ini saja sebagai asumsi, sebagai kira-kira, kita nggak usah lah ngejar sampai diamond. Kita punya bronze saja misalkan. Kita sampai di bronze saja. Kita punya penghasilan 6 jutaan misalkan per bulan, dari group point bronze. Ditambah dari nonton personal point dapat berapa, referral point dapat berapa. Mungkin satu bulan kita bisa dapetin berapa, 7 juta? 8 juta? Saya nggak tahu. Tapi kalau kita bicara 7-8 juta hanya dengan nonton iklan dan kita ngajakin teman-teman kita beberapa, dan gabungnya gratis resikonya tidak ada, tentunya sangat mudah sekali. Yang kita bisa ngembangin lagi penghasilan kita. Sampai ke silver, gold, platinum, dan diamond. Dan ini potensinya sangat besar sekali. Jadi, uang yang bisa kita dapatkan, penghasilan yang bisa kita dapatkan, itu sangat besar sekali. Jadi, sangat sayang sekali untuk kita lewatkan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita melakukan penarikan uang? Nilai 1 VP ini akan berubah-ubah setiap hari, minimal 1 USD. Dan nanti dalam sistem, dalam aplikasi akan ada sebuah sistem yang namanya exchange counter. Ada pilihannya exchange counter. Di exchange counter ini, kita akan memasukkan list jualan kita. Misalkan, saya pengen jual 30 VP nih. Saya pengen narik uang 30 VP. Saya jual, saya masukin ke dalam sistem 30 VP. Maka perusahaan akan membeli 30 VP kita sesuai seperti yang tertera dalam aplikasi. Jadi, misalkan di aplikasi tulisannya 1 VP, 2 USD. Maka totalnya, karansinya misalkan ya, 27 ribu rupiah misalkan. Maka perusahaan akan beli poin kita. Senilai yang ada di aplikasi. Maka 30 VP, dikali 27 ribu, sekitar 810 ribu. Oke. Nah, untuk perusahaan akan membeli, dan jangka waktunya adalah 7 hari. Jadi, perusahaan akan membeli dalam jangka waktu 7 hari. Nah, di saat ini pun perusahaan memberikan kesempatan nih, kepada member lain, untuk bisa membeli poinnya. Jadi, kalau misalkan ada member lain yang mau beli, silahkan. Jadi, perusahaan akan memberikan waktu 7 hari. Kalau misalkan 7 hari enggak ada yang beli, maka perusahaan yang akan membeli poin tersebut. Jadi, perusahaan membuka sistem untuk member lain membeli. Misalkan ada member lain yang mau beli nih. Misalkan B pengen beli 30 VP. Maka B inilah yang akan transfer ke penjual si A, dengan nominal yang sama seperti di aplikasi. Tapi batas waktunya cuma 7 hari aja. Kalau misalkan dalam 7 hari enggak ada member lain yang mau beli, maka perusahaan yang akan beli. Jadi, perusahaan akan membeli poin kita, dan akan jadi penghasilan untuk kita. Kalau misalkan per hari maksimalnya adalah 300 VP, 1 kali penarikan, dan per hari maksimal 2.000 VP. Jadi, enggak bisa lebih besar daripada 2.000 VP. Anda juga bisa transfer poin ke member yang lain, maksimal 300 untuk 1 kali, sama per hari juga maksimal 2.000. Anda juga akan dapat benefit-benefit yang lain, keuntungan yang lain dengan menjadi member. Salah satunya adalah Anda akan mendapatkan shopping voucher. Shopping voucher ini akan Anda gunakan di nanti fase kedua di perusahaan kita. Kita akan membuat e-commerce, di mana kita bisa belanja online menggunakan poin yang kita hasilkan tadi. Menggunakan view point tadi. Nah, untuk itu perusahaan akan kasih 20 USD voucher gratis, dengan hanya check-in di aplikasinya. Anda yang perlu masuk check-in aplikasinya. Nanti akan dikasih, diajarin sama pengundang Anda gimana caranya melakukan check-in tersebut untuk mengambil shopping vouchernya. Nah, ini masih fase kedua, saya enggak akan jelasin lebih detail soal ini. Nanti Anda bisa tanya dengan pengundang Anda, atau kita bisa bahas di lain kesempatan. Tapi yang pasti, kita dikasih shopping voucher gratis, namanya dikasih gratis maksudnya kita enggak ambil. Kita ambil dulu aja. Nah, untuk memasang iklan, kita juga bisa kalau kita mau, kalau Anda memiliki produk dan jasa, Anda juga bisa pasang iklan, nanti bisa bayar pakai view point juga. Ya, bayar pakai point yang tadi. Nah, kita juga ada sekolah bisnis. Kami mengerti bahwa banyak sekali orang yang mungkin bingung gimana cara jalaninnya. Tenang aja, kita sudah siapin langkah dan pelatihannya. Untuk Anda bisa berhasil, untuk Anda bisa sukses di lima aspek kehidupan ini. Nah, cara kerjanya sangat sederhana sekali. Yang pertama adalah check-in. Masuk ke aplikasinya, ambil shopping vouchernya. Lalu yang kedua, selesaiin misinya. Selesaiin 10 iklan tadi per hari. Lalu yang ketiga, Anda referral 20 orang. Anda ceritakan ke 20 teman Anda, ajak 20 teman Anda untuk bergabung. Setelah itu Anda ulang lagi. Sudah, selesai. Itu aja. Kenapa referral 20, Pak? Kenapa ngajakin 20? Karena syarat group point tadi, semuanya 20 referralnya. Jadi dengan kita punya 20 referral, minimal kita sudah sampai di brown. Kalau berkembang sedikit jadi silver, makin berkembang jadi gold, dan seterusnya. Nantipun kita akan ada event, akan ada acara-acara, yang nanti akan dirokumentasikan oleh para pengundang Anda. Anda bisa hadiri, Anda bisa ikut belajar. Dan kita bisa jadi berhasil, jauh lebih berhasil lagi, dengan menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, terakhir kita ada promo untuk 250 ribu member pertama, akan ada free 0,3 VP per satu referral. Jadi setiap kali kita mengajak ke satu orang, kita akan dapat 0,3 VP gratis di luar dari yang tadi. Nah, kalau kita ngajakin 10 referral, berarti kita akan dapat 10 dikali 0,3 VP, totalnya adalah 3 VP. Ini adalah promosi yang sangat terbatas, hanya untuk 250 ribu member pertama. Jadi Anda manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, terakhir, menurut kami, para pengundang Anda, orang-orang yang sudah menjalankan BIS ini, menurut kami ini adalah peluang yang sangat bagus sekali. Risikonya kecil, potensi penghasilannya besar, caranya sangat sederhana. Saya yakin semua orang pasti bisa. Nah, Anda perlu coba pelajari lebih lanjut di sini. Anda tanya lebih lanjut dengan pengundang Anda, tanya lebih lanjut dengan orang yang memberikan video ini kepada Anda, karena mungkin peluang besar yang ada di hadapan Anda sekarang, itu akan berubah hidup Anda. Sekian dari saya, Govitube. Govitube.